Diberitakan sebelumnya polisi menangkap seorang wanita yang disebut-sebut sebagai artis FTV, penisial HH 23 tahun dari sebuah hotel berbintang di kota Medan pada minggu 12 Juli 2020. Manajer HH pun buka suara terkait penangkapannya. Anne selaku manajer HH mengaku bahwa dirinya belum mendengar kabar tersebut. Di kutip dari tribunews.com, saat ini Anne masih berusaha mencari kebenarannya ke pihak keluarga HH. Anne mengaku tadi malam masih sempat berkomunikasi dengan HH pada pukul 7 malam. HH dikait-kaitkan dengan artis yang baru saja tertangkap karena prostitusi online di sebuah hotel mewah di Medan. Sementara kasat reskim Polstabes Medan Kompol Martuasa Tobing membeberkan pria yang memboking artis HH di sebuah hotel berbintang di kota Medan. Martuasa menyebutkan, laki-laki yang menyewa jasa HH adalah seorang karyawan swasta berinisial R. Diketahui artis FTV, HH baru-baru ini sempat menjadi perhatian netizen saat perseteruannya dengan selebgram berinisial AP mantan kekasihnya YouTuber HH. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kejelasan kebenaran kasus prostitusi online tersebut. Yang diduga sebagai mucikari menawarkan, menawarkan ke orang-orang baik itu di Medan sini bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Nah ini sedang kita dalami, kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan. Nah kita seperti rekan-rekan tadi lihat, kita mengamankan satu orang perempuan inisial H umur 23 tahun, pengakuannya baru landing dari Jakarta tadi pagi, kemudian menginap di salah satu hotel dengan rekannya. Ya ini sedang kita dalami, apakah betul dugaan kita ini berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan, sedang kita dalami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!